Di sebuah desa kecil yang terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang ditinggalkan oleh penduduknya. Rumor tentang keberadaan kuntilanak yang menghantui rumah tersebut telah menjadi cerita menakutkan di kalangan warga desa. Suatu malam, seorang pemuda bernama Dito yang penuh dengan rasa penasaran memutuskan untuk menjelajahi rumah tua itu. Dengan cemas, ia membuka pintu berderit dan memasuki koridor yang gelap. Ketika Dito melangkah mendalam ke dalam rumah, dia mendengar suara langkah kaki yang berderap pelan di belakangnya. Detak jantungnya semakin cepat, namun ia tetap melanjutkan perjalanannya dengan ketakutan yang melekat. Tiba-tiba, ruangan itu menjadi sangat dingin. Dito merasakan hembusan angin di lehernya, dan ketika ia berbalik, melihat sosok wanita dengan gaun putih panjang dan rambut panjang terurai yang menutupi wajahnya. Dengan suara serak, wanita itu berkata, siapa yang berani mengganggu rumahku? Dito, yang hampir tidak bisa bicara, menjawab, es saya minta maaf, bu. Bukannya ada rumor tentang kuntilanak di sini. Wanita itu tersenyum, kau benar, tapi bukankah lebih baik tidak percaya pada rumor? Ternyata, wanita itu adalah Hani, roh gentayangan yang kesepian dan sering disalahpahami sebagai kuntilanak oleh warga desa. Dito mendengarkan kisah sedih Hani tentang meninggalnya dengan cara yang tragis dan bagaimana dia terperangkap di antara dua dunia. Dengan penuh empati, Dito membantu Hani menemukan ketenangan dan mengakhiri kehampaan yang selama ini dirasakannya. Setelah itu, rumah tua itu tidak lagi menimbulkan ketakutan bagi warga desa, dan Hani akhirnya dapat beristirahat dengan damai.